Halo sahabat-sahabat, balik lagi nih di YouTube channel Oto Project bareng gue Deas Kali ini Deas lagi ada di IMS 2024 Dan lagi ada di bootnya FinFest nih sahabat-sahabat Akhirnya FinFest masuk juga ke Indonesia secara resmi Pabrikan asal Vietnam nih, bakal bersaing dengan pabrikan Jepang, Cina, Korea Dan kita bakal bahas satu mobil disini yang cukup menarik bagi kami Check this out Dan kali ini sahabat-sahabat kita bakal bahas mobil yang di belakang saya ini yaitu FinFest VF5 nih sahabat-sahabat Bisa terlihat bagian bodinya cukup menarik Di bagian depan tuh ada list grill yang bentuknya V nih Terus juga ada lampu yang ditaruh di bagian bawah Walaupun seperti terlihat nih lampunya masih halogen ya nih sahabat-sahabat Terlihat menarik lah untuk mobil yang baru masuk ke Indonesia Dan kita lihat lagi di samping nih bagian samping yuk Jadi terlihat dari profil sampingnya nih sahabat-sahabat ada garis tegas dari depan sampai ke belakang Tapi lihat nih ada lekukan seperti ini Lekukan tegas ya menggambarkan seperti mobil ini siap bersaing lah di pasar-pasar Indonesia Mobil Vietnam siap bersaing nih sahabat-sahabat Tapi kalau kita lihat ke bawah pelaknya turun nih sahabat-sahabat Pelaknya tuh masih pakai ring 16 dan ya masih ada tutupnya gitu Walaupun nggak mengurangi lah Nggak mengurangi kebagusan mobil ini Dilihat di profil belakang nih sahabat-sahabat mobil V5 ini memiliki garis lekukan yang sama kayak di depan nih sahabat-sahabat Ada huruf V nya Kesannya seperti manis gitu lah Tapi sama juga seperti bagian depan Lampunya tuh agak ke bawah nih sahabat-sahabat di bawah Tuh Tambah juga kita cek bagasinya nih Ini cukup tinggi ya sahabat-sahabat buat Makhluk seperti saya yang tingginya cuma 170 Mungkin kalau Om Fitra masih bisa Kalau saya kayaknya ketinggian Jadi nih sahabat-sahabat Body V5 ini memiliki dimensi panjang 3,9 meter Dan lebar 1,7 meter Serta tinggi 1,5 meter Dan wheelbase nya itu 2,5 meter nih sahabat-sahabat Mobil V5 ini walaupun kecil bodinya Tapi mempunyai motor listrik yang bertenaga juga nih sahabat-sahabat V5 membekali V5 Satu motor listrik penggerak roda depan Bertenaga 100 kilowatt Atau 134 horsepower Dan torsi 135 newton meter Serta listrik untuk motor penggerak Disadur dari baterai lithium iron phosphate Atau baterai LFP nih Berkapasitas 31,2 kilowatt Nih sahabat-sahabat Finvast mengklaim V5 ini Mampu memiliki jarak tempuh sejauh 300 kilometer Lalu untuk pengecasan Baterai V5 ini bisa diisi dari 10-70% Dalam waktu 30 menit saja Dan sahabat-sahabat kalian bisa mengintip nih Disini interiornya Finvast V5 ini Terlihat ya Udah cukup nyaman sih duduknya ya menurut saya Dan kita lihat ada tuasnya tuh masih Handbrakenya tuh masih pake tuas Dan bisa terlihat disini ada power outlet 12 volt Yang biasanya tuh ada di depan atau di belakang Nih ada disini nih Terus juga Transmisinya tuh pake knob Udah pake knob nih sahabat-sahabat Jadi tinggal puter-puter Terlihat seperti mobil Eropa nih Seperti itu Ada juga disini USB port A Kita bisa lihat di depan Langsung ke dashboard Nih Ada dua layar Pertama ya lah Layar cluster ini Kiranya ukuran 7 inch Sepertinya Dan layar head unit ini Lebih besar Dia mungkin sekitar ukuran 8 inch juga Sudah cukup Cukup lah Bagi pengendara tuh Dengan cluster seperti ini Dan head unit seperti ini Terima kasih telah menonton Dan sahabat Toto Kita udah bahas Ini mobil Vincest V5 ini Kalau dari segi tampilan sih Kayaknya bakal bisa bersaing sih Di pasaran dan marketnya Kalau pas juga Kayaknya bisa bersaing nih Mobil Vietnam yang bersaing Dengan mobil-mobil lainnya Cukup sekian video kali ini Kalau kalian suka Like aja video ini Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian tau update apa aja Di channel Youtube Autoproject Autoproject bikin mobil autocrat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax